Untuk liputan kali ini kami akan mewawancarai seorang ibu bernama Ibu Retno. Beliau sudah lama menderita kanker rahim dan setelah menjalani operasi, akhirnya ketemu dengan produk lesidin, natural lesidin. Akhirnya pada kemo yang ketiga, mengalami perbaikan, mengalami penyembuhan yang luar biasa sehingga tidak perlu melanjutkan kemoterapi yang keempat dan seterusnya. Itu diperiksakan ke mana, Ibu? Ke rumah sakit. Ke rumah sakit, ya. Pantirapik, ya. Sebelum Ibu beriksa, apa yang diperasakan? Kejalannya itu keputian. Keputian. Setelah keputian, saya beli obat ke apotek, obat untuk keputian, sampai kurang lebih tiga kali, itu saya tetap tidak ada kelainannya. Terus setelah tiga kali itu, saya pikir, saya itu penyakit apa? Saya obat begini, kok tidak bisa sembuh selu? Terus kebetulan pas bergaul sama bapaknya, kok ada pendarahan? Terus saya lari ke rumah sakit Pantirapik, ke dokter bagian kandungan. Terus setelah di PA, saya tunggu hasilnya satu minggu. Terus saya menunggu satu minggu, hasilnya ternyata kanker rahim itu. Waktu menjalankan operasi itu, setelah operasi kita disuruh penyinaran. Penyinaran itu tiap hari. Rasanya kalau waktu penyinaran itu, rasanya badan lesu, sedang masih kroyo. Badannya terasa lesu ya, setiap habis penyinaran itu ya? Iya, kroyo, tidak ada daerah gitu. Terus rasanya kering kayaknya, badan itu kering. Dokter memutuskan kemoterapinya enam kali gitu. Kemoterapi enam kali, sudah menjalani berapa kali itu? Tiga kali. Mau masuk keempat, itu diperiksa dulu. Kayak laboratnya ternyata drop, jadi nggak bisa masuk. Terus saya juga bilang sama tanya, baiknya saya nggak kuat kalau seluruh kemoterapi terus. Masalahnya berapa-berapa sampai keluarga pada bingung. Nah, setelah itu, kita ketemu pas main, ketemu sama teman. Saya katakan, kok bisa kayak gitu kayaknya kok lesu gitu. Saya cerita kalau saya, kalau kita berakhir, sudah gini, gini. Oh, anu. Ayo, tempatnya Pak Aji. Sekarang juga, bukannya nggak boleh besok-besok gitu. Obatnya, obatnya kita enaklah ke lesu tim. Tuh, terus saya, ya sudah, saya manut. Terus langsung dibawa ke situ sama suami saya juga. Sampai malam dah gitu. Saya minum lesu tim yang pertama. Dari itu. Minum yang pertama kok rasanya enak banget. Sampai suami saya kalau bangun tidur, gimana, ada perubahan nggak? Oh, ada. Yang benar. Iya, iya, benar-benar ada perubahan. Dulunya saya rasanya badan cepat pegel, cepat capek, belum bisa kerja ini, kerja itu. Sekarang bisa. Terus setelah dua minggu, ini setelah habis lima botol gini, selama dua minggu, saya kontrol ke laburat. Hasilnya normal semua. lekosit, komposit, sama habisnya normal semua. Saya lebih mantap lagi itu jadinya. Terus saya lanjutkan sampai sekarang ini saya masih mengkonsumsi. Sampai sekarang itu ya, untuk menjaga ya, Bu ya? Iya, untuk mengguna kondisi itu. Jadi lima botol ini dalam waktu dua minggu, jadi sehari Ibu mengkonsumsi berapa sendok ini? Satu hari enam sendok. Enam sendok, ya. Pagi dua sendok, serang dua sendok, sore dua sendok. Sendok makan ya, Bu. Sendok makan. Lebih bugar gitu ya, Bu ya. Saya yakin benar karena saya merasakan, merasakan, ya. Enten, terus enggak ini apa, enggak gampang lelah. Tapi setelah, ya setelah minum ini, langsung semua udah pada, sampai semua. Semua sehat terus, Bapaknya. Senang enggak dikemo di rumah sakit. Kemo di rumah itu namanya, ya. Tapi memang, kayaknya, krulofil ini kayak dikemo juga ini. Rasanya? Rasanya, ya. Panas, terus langsung bisa, udah panasnya jalan, langsung bisa keluar keringat, biur, itu enteng. Itu ya, krulofil ini ya, Bu. Cijat ini. Saat itu di rumah, dekat dengan keluarga, jauh lebih murah ya, Bu. Jauh lebih murah. Dan alami, tidak ada efek samping. Jadi, kesimpulannya, setelah kondisi Ibu membaik ini, kemoterapi yang keempat, tidak dilanjutkan lagi, ya, Bu? Tidak. Saya cukup tiga kali kemoterapi saja. Lalu, kira-kira petal biaya yang sudah dikeluarkan, ini berapa, Bu? Selama dari operasi, ya, perawatan, deteksi, operasi, sampai kemo yang ketiga, ini kira-kira sudah menghabiskan biaya berapa, Bu? Kalau saya menghitung, kalau untuk kemoterapinya, itu satu kali kemoterapi itu, sampai sepuluh juta. Satu kali ini, tiga kali sudah tiga puluh, ya. Tiga kali sudah tiga puluh juta, ya. Terus untuk, apa? Biaya yang. Untuk biaya operasinya, itu, kurang lebih sudah banyak, itu ya, kurang lebih 50 jutaan. 50 jutaan lebih siap. Lalu, komentar-komentar teman-teman itu, dulu waktu di rumah sakit kan, juga ada yang sependerita, ya. Iya. Lalu, apa, juga beriksa. Saya ini kok segera, Pak, eh. Segera, ya. Ya, emang, kawang saya kan, emang, saya minimalis ini sama keluarga, enggak putus-putus. Pokoknya, saya belum habis, sudah saya sambung lagi, sambung lagi. Pokoknya, kalau saya tetap, saya tetap mantep ini. Mantep, ya. Karena saya sudah merasakan perubahan-perubahan banyak sekali.